Di sini, kita punya soal yang berkaitan dengan barisan dan deret. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita lihat dulu. Dikatakan pada soal sebuah bola itu jatuh dari ketinggian 10 meter. Berarti ini kita anggap sebagai ketinggian pertama, yaitu 10. Lalu dikatakan ketinggian keduanya itu 3 per 4 kali tinggi sebelumnya. Berarti, tinggian kedua adalah 3 per 4 dikali dengan 10. Otomatis, kalau dikatakan berlangsung terus-menerus, maka ketinggian ketiganya adalah ketinggian yang kedua dikali 3 per 4 lagi. Berarti, 3 per 4 kali 3 per 4 dikali 10. Sekarang, kita perlu mengidentifikasi apakah dia ini merupakan deret geometri atau deret aritmatika. Dengan cara kita cek bedanya atau rasionya. Karena di sini bentuknya lebih mirip seperti perkalian, kita cek rasio dulu. Berarti, rasio itu bisa kita cek dengan rumus UN plus 1 dibagi UN. Atau sama dengan UN dibagi UN minus 1 sama saja. Pokoknya suku yang setelahnya dibagi suku sebelumnya. Berarti, kalau kita bagi H2 dengan H1, kita punya berarti 3 per 4 dikali 10, kita bagi dengan 10. Maka hasilnya 3 per 4. Sedangkan yang satunya lagi, kalau H3 kita bagi dengan H2, berarti 3 per 4 kali 3 per 4 kali 10, dibagi 3 per 4 kali 10. Berarti ini bisa kita coret. Hasilnya juga 3 per 4. Maka karena kalau kita lihat rasionya sama, yaitu 3 per 4, maka ini bisa kita simpulkan sebagai deret geometri. Dan karena dikatakan terus-menerus hingga berhenti, atau bisa dikatakan dia nanti akan menuju ke 0, maka ini adalah deret geometri yang konvergen, atau deret geometri tahingga. Kemudian, yang berikutnya adalah kita gambarkan sekarang skemanya. Pertama dikatakan jatuh dari ketinggian 10 meter, berarti ini 10 meter, lalu memantul 3 per 4nya, berarti 3 per 4 dari 10 itu kan, ini tinggal kita hitung berarti 7,5, berarti di sini 7,5 meter. Lalu nanti dia jatuh lagi dengan ketinggian yang sama, lalu dia memantul lagi dengan 3 per 4 dari 7 setengah, jatuh lagi, dan seterusnya hingga akhirnya berhenti. Maka, yang perlu kita perhatikan, kita akan menghitung 2 buah deret, yaitu deret yang gerakannya turun, dan deret yang gerakannya naik, yaitu yang merah, yang naik. Sehingga, sekarang kita kerjakan dulu untuk deret yang turun. Di sini yang perlu diperhatikan adalah rumus dari deret geometri tahingga, yaitu S tahingga, rumusnya adalah A dibagi 1 min R. Dimana kalau rasionya sama, semuanya 3 per 4, tapi A-nya di sini berbeda. Untuk yang turun, A-nya atau suku pertamanya itu adalah 10, sedangkan rasionya tetap 3 per 4. Sedangkan untuk deret yang naik, kalau kita lihat, pertama kali naik, dia ketinggiannya bukan 10, tapi 7,5. Lalu rasionya sama, 3 per 4nya juga. Maka sekarang kita tinggal masukkan, S tahingga yang turun, berarti A dibagi, 1 dikurang r. Berarti kalau dimasukkan, 10 dibagi, 1 dikurang 3 per 4. Atau 10 dibagi, 1 per 4. Maka jawabannya adalah 40 meter. Lalu untuk yang S tahingga yang gerakannya naik, berarti S tahingga naik, ini A dibagi 1 min R juga. Tapi angkanya beda. A-nya 7,5 dibagi, 1 dikurang 3 per 4. Berarti 7,5 dibagi 1 per 4, hasilnya adalah 30 meter. Sehingga kalau ditanya jumlah seluruh lintasan, kita tinggal tambahkan yang 40 meter dengan yang 30 meter. Maka jawabannya adalah 70 meter. Atau pada pilihan jawabannya ini adalah yang B. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.